Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi video kali ini saya akan menjelaskan tutorial dasar-dasar penggunaan Syamoke untuk dosen Ada pun tutorial yang dijelaskan dalam video ini Yang pertama, cara membuat MK Cara mengimpor mahasiswa Cara mengupload materi Cara membuat absen Cara membuat tugas Cara membuat forum diskusi Cara membuat video conference Dan yang terakhir, cara membuat menu chat Langsung saja yang pertama, cara membuat mata kuliah Pertama, silakan masukkan alamat urlsyamoke.unm.ac.ed Kemudian silakan klik enter Jika tampilannya seperti ini Selanjutnya, silakan klik login Selanjutnya, silakan masukkan akun SIA Anda Masukkan username dan password Anda Setelah itu, silakan klik login Jika tampilannya seperti ini Artinya, bapak ibu telah berhasil login Langkah selanjutnya, membuat mata kuliah Untuk mempermudah, kita mengubah dulu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia Nah, selanjutnya Selanjutnya, untuk membuat mata kuliah Pertama-tama, silakan pilih fakultas Sesuai dengan fakultas bapak ibu Di sini sudah ada beberapa fakultas Kita pilih misalkan ilmu pendidikan Silakan di klik Kemudian, di sini sudah tampil beberapa jurusan Bapak ibu tinggal memilih jurusan Sesuai dengan jurusannya Misalkan, jurusan pendidikan guru sekolah dasar Di sini tinggal di klik jurusannya Nah, pada tampilan ini Di sini sudah muncul beberapa mata kuliah Yang telah dibuat oleh dosen Nah, untuk membuat mata kuliah baru Bapak ibu tinggal klik Tambah kursus baru Silakan di klik Kemudian, di sini bapak ibu Silakan mengisi data mata kuliah Misalkan, nama mata kuliah Kajian bahasa Indonesia Kemudian, nama singkat kursus Ini untuk mempermudah pencarian mata kuliah Setelah dibuat Ini cukup ringkasan yang mudah kita kenali Misalkan, KBI 2020 Nah, kemudian untuk tanggal akhir kursus Kita non-aktifkan hingga centang birunya hilang Seperti ini Kemudian, di bagian tanggal mulai kursus Kita atur jadwalnya dan jamnya tentunya Selanjutnya, untuk keterangan atau ringkasan kursus Ini bisa kita salin dari RPS yang telah ada sebelumnya Atau yang telah kita buat Seperti ini Kita tinggal salin Kemudian, nantinya Dimasukkan di keterangan atau ringkasan kursus Oke, langkah selanjutnya Bapak ibu jika ingin memperindah mata kuliah Bapak ibu bisa memasukkan gambar Atau ikon dari mata kuliahnya Jadi, caranya tinggal choose file Kemudian, silakan cari gambar yang telah bapak ibu buat Kemudian, klik open Selanjutnya, klik upload this file Kemudian, di menu ini Ada pilihan simpan dan kembali Kemudian, ada simpan dan tampilkan Silakan klik simpan dan tampilkan Jika gambarnya sudah seperti ini Atau tampilannya seperti ini Artinya, bapak ibu telah berhasil membuat mata kuliah Dua, cara mengimpor mahasiswa Baik, yang perlu bapak ibu ketahui Bahwa file yang dapat di upload adalah File yang berupa notepad seperti ini Jadi, untuk formatnya Nim, kemudian titik koma, kemudian kelas Dalam satu file ini dapat berisikan beberapa kelas Jadi, bapak ibu tinggal menulis Nim, titik koma, kemudian kelas Nah, berikut contoh pembuatannya Silakan masuk terlebih dahulu pada notepad Kemudian, ketikkan nim mahasiswa Seperti ini Jika bapak ibu ingin memasukkan beberapa nim Atau menggebungkan kelas, boleh Kemudian setelah itu kita save Selanjutnya, untuk mengupload Silakan klik option Kemudian, pilih lanjutkan Selanjutnya Silakan klik pengguna Kemudian, klik import enroll Selanjutnya, pada tampilan ini Silakan ubah dari tidak menjadi ya Sama dengan create Ubah dari kata tidak Jadi ya Selanjutnya, untuk mengupload file yang sebelumnya telah kita buat Silakan klik ikon panah ini Atau klik choose file Kembali klik choose file Silakan pilih kelas Atau notepad yang telah bapak ibu buat sebelumnya Misalkan ini kita pilih kelas C20A Klik open Selanjutnya, klik upload this file Nah, langkah terakhir Silakan bapak ibu klik import Klik lanjut Nah, jika tampilannya seperti ini Ini artinya bapak ibu telah berhasil mengupload atau mengimpor mahasiswa Tiga, cara mengupload materi Pertama-tama, silakan terlebih dahulu bapak ibu klik hidupkan mode ubah Sebelum mengupload materi Terlebih dahulu kita membuat salam pembuka Caranya, silakan klik topik Kemudian klik ubah Selanjutnya, klik edit topik Nah, di bagian ini silakan aktifkan modifikasi Hingga muncul tanda centang Selanjutnya, silakan ketikkan materi pertama Atau topik pertama Misalkan kajian bahasa Indonesia Selanjutnya, di bagian rikasan Di sini bapak ibu bisa menuliskan kata pembuka atau kalimat pembuka Ataupun bisa memasukkan gambar Caranya, silakan klik ikon panah Kemudian ikon image Kemudian silakan klik fitur ini Selanjutnya, klik choose file Silakan pilih gambar yang telah bapak ibu buat sebelumnya Selanjutnya, klik upload this file Nah, di sini kita terlebih dahulu mengubah ukuran gambar Ukuran standar yaitu 500 Otomatis akan menyesuaikan Selanjutnya, klik save image Nah, setelah terupload Kita atur marginnya Kita pilih rata tengah Kemudian Di sini kita menuliskan kalimat pembuka Untuk menarik minat belajar siswa Atau mahasiswa Dan seterusnya Kemudian kita klik simpan Nah, kita cek kembali Di sini di topik pertama Kemudian di sini sudah masuk kalimat pembuka Nah, selanjutnya Untuk mengupload materi Silakan klik tambahkan Kemudian Pilih file Di sini silakan masukkan nama materi Atau topik Misalkan Materi kajian bahasa Indonesia Selanjutnya Silakan mengupload materi Yang telah bapak ibu buat sebelumnya Kemudian silakan klik upload this file Langkah terakhir Silakan bapak ibu scroll Klik simpan Dan kembali ke kursus Nah, silakan dicek kembali Jika telah muncul seperti ini Artinya bapak ibu telah berhasil Mengupload materi 4. Cara membuat absen Langkah pertama Silakan klik tambahkan sebuah aktivitas Selanjutnya Pilih attendance Di bagian nama Tuliskan nama kelas Misalkan Absen Kelas C20A Selanjutnya Di bagian deskripsi Silakan tulis deskripsinya Misalkan Seperti ini Di sini Bapak ibu dapat Mengingatkan mahasiswa Untuk mengisi absen Tepat waktu Selanjutnya Silakan klik tampilkan Hingga muncul centang biru Selanjutnya Selanjutnya Silakan klik Pengaturan modul yang biasanya Ubah dari tidak ada grup Ke grup terpisah Selanjutnya Klik tambahkan pembatasan Hingga berubah warna Seperti ini Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Silakan klik Pembatasan Akses Pilih kelas Dengan klik Any group Contohnya Kelas C20A Selanjutnya Selanjutnya Di menu ini Silakan klik Simpan dan Tampilkan Nah jika tampilannya Seperti ini Selanjutnya Klik Add session Nah disini Bapak ibu akan mengatur Jadwal atau waktu Perkuliahan Pertama Silakan klik Kelas Kemudian Silakan Atur jadwal Sesuai dengan jadwal Perkuliahan Misalkan Dari pukul 7.30 Hingga Pukul 9.00 Selanjutnya Silakan Di scroll Ke bawah Kemudian Pastikan Tampilannya Seperti ini Tercentang Biru Begitupun Dengan Allow Tercentang Biru Nah Langkah terakhir Silakan Klik Add Jika Tampilannya Seperti ini Artinya Bapak ibu Telah berhasil Membuat Absen Absen Selanjutnya Mari kita Lihat Di tampilan Awalnya Pertama Silakan Klik Mata Kuliah Kemudian Kita Cek Di Pertemuan Pertama Atau Materi Pertama Nah Jika Muncul Seperti ini Artinya Bapak ibu Telah Berhasil Membuat Absen Lima Cara Membuat Tugas Yang pertama Silakan Klik Tambahkan Sebuah Aktivitas Selanjutnya Klik Assignment Selanjutnya Tuliskan Kelas Misalkan Tugas Kelas C20A Kemudian Di bagian Deskripsi Silakan Tuliskan Petunjuk Pengerjaan Tugas Selanjutnya Silakan Scroll Atur Waktu Mulai Pengiriman Tanggal Sekian Hingga Batas Waktu Pengiriman Disini Bapak ibu Dapat Menyesuaikan Dengan Jadwal Ataupun Sesuai Dengan Kebutuhan Tugas Nah Disini Di Nonaktifkan Hingga Centang Birunya Hilang Seperti Ini Kemudian Scroll Aktifkan Pengiriman Berkas Hingga Muncul Centang Biru Klik Klik Pengaturan Modul Yang Biasanya Kemudian Ubah Mode Pengelompokan Dari Tidak Ada Grup Ke Grup Terpisah Selanjutnya Silakan Klik Tambahkan Pembatas Hingga Berubah Warna Seperti Ini Nah Selanjutnya Silakan Klik Pembatasan Akses Klik Any Group Kemudian Pilih Kelas Langkah Terakhir Silakan Klik Simpan Dan Kembali Ke Kursus Nah Kita Cek Kembali Jika Telah Muncul Seperti Ini Artinya Bapak Ibu Telah Berhasil Membuat Tugas Untuk Mahasiswa 6 Cara Membuat Forum Diskusi Langkah Pertama Seperti Biasa Silakan Klik Tambahkan Sebuah Aktivitas Kemudian Klik Semua Pilih Forum Selanjutnya Tuliskan Nama Forum Misalkan Diskusi Kelas C20A Selanjutnya Di bagian Deskripsi Silakan Tuliskan Topik Dari Diskusi Ataupun Petunjuk Diskusi Kemudian Scroll Disini Silakan Atur Jadwal Diskusi Mulai Tanggal Sekian Atau Pukul Sekian Silakan Diaktifkan Begitupun Dengan Batas Waktu Diskusi Silakan Diaktifkan Dan Diatur Nah Jika Selesai Selanjutnya Silakan Klik Pengaturan Modul Ubah Mode Pengelompokan Ke Grup Terpisah Selanjutnya Klik Tambahkan Pembatas Hingga Berubah Warna Kemudian Klik Pembatas Akses Pilih Any Group Misalkan Kelas C20A Selanjutnya Klik Simpan Dan Kembali Ke Kursus Nah Kita Cek Jika Sudah Muncul Seperti Ini Artinya Bapak Ibu Telah Berhasil Membuat Forum Diskusi 7 Cara Membuat Video Conference Pertama Silakan Klik Tambahkan Sebuah Aktivitas Kemudian Klik Semua Pilih Icon Ini Selanjutnya Ketikan Nama Video Conference Misalkan Video Conference Kelas C20A Selanjutnya Silahkan Scroll Ubah Pengaturan Modul Yang Biasanya Dari Tidak Ada Group Ke Group Terpisah Selanjutnya Klik Pembatasan Akses Hingga Berubah Warna Seperti Ini Kemudian Klik Pembatas Akses Klik Any Group Pilih Kelas Dan Yang Terakhir Klik Simpan Dan Kembali Ke Kursus Nah Jika Tampilannya Seperti Ini Artinya Bapak Ibu Telah Berhasil Membuat Video Conference Kelas C20A Terakhir Cara Membuat Menu Chat Pertama Silahkan Klik Tambahkan Sebuah Aktivitas Klik Semua Kemudian Pilih Icon Obrolat Selan Selanjutnya Di bagian Nama Chat Silahkan Tuliskan Nama Misalkan Menu Chat Kelas C20A Selanjutnya Disini Silahkan Tuliskan Petunjuk Chat Misalkan Seperti Ini Kemudian Klik Tampilkan Hingga Berubah Ke Centang Biru Selanjutnya Silahkan Klik Pengaturan Modul Ubah Dari Tidak Ada Grup Ke Grup Terpisah Kemudian Klik Tambahkan Pembatasan Hingga Berubah Warna Seperti Ini Kemudian Klik Pembatasan Akses Pilih Kelas Dan yang terakhir Klik Sipan Dan kembali Ke Kursus Nah kita Cek Jika tampilannya Seperti ini Artinya Bapak Ibu Telah berhasil Membuat Menu Cek Terima Kasih Telah Mengikuti Tutorial Ini Semoga Bermanfaat Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima